Selamat datang di channel pendidikan Albilhak, kelas 5, tema 4, subtema 1, muatan bahasa Indonesia, Pantun. Pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa pula beli durian. Duhai muridku tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian? Dan, kalimat di atas merupakan salah satu jenis pantun. Agar lebih paham, ayo kita pelajari. A. Pengertian Pantun Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang susunan kalimatnya terdiri dari 4 baris dengan sajak ABAB atau AAAA. B. Ciri-ciri Pantun 1. Bersajak ABAB atau AAAA 2. Setiap satu bait terdiri dari 4 baris 3. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata 4. Baris ke-1 dan ke-2 disebut sampiran 5. Baris ke-3 dan ke-4 disebut isi Sampiran Pantun Sampiran adalah baris ke-1 dan ke-2 pantun yang berisi kiasan kalimat. Sampiran juga merupakan bentuk pengantaran dari limah dan sajak yang terdapat dalam baris ke-1 dan ke-2 dalam pantun. Isi pantun Terdapat pada baris ke-3 dan ke-4, di mana isi pantun adalah makna yang ingin disampaikan dalam pantun tersebut. Berikut adalah contoh pantun Kapal berlayar dari Jawa Nakoda mengancukan jempol Adik menangis lalu tertawa Melihat kakak masih mengompol Baris pertama Kapal berlayar dari Jawa Mari kita pecah suku katanya Kapal berlayar dari Jawa Memiliki sembilan suku katanya Baris ke-2 Nakoda mengancukan jempol Nakoda mengancukan jempol Memiliki sembilan suku katanya Baris ke-3 Adik menangis lalu tertawa Adik menangis lalu tertawa Memiliki sepuluh suku kata Baris ke-4 Melihat kakak masih mengompol Memiliki sepuluh suku kata Baris pertama Kapal berlayar dari Jawa Kapal berlayar dari Jawa Berakhir di sajak A Baris ke-2 Nakoda mengancukan jempol Berakhir di sajak O Baris ke-3 Adik menangis lalu tertawa Berakhir di sajak A Baris ke-4 Melihat kakak masih mengompol Berakhir di sajak O Jadi sajak pada pantun tersebut Adalah AOAO Atau bisa kita tulis ABAB Hitam manis sungguh memikat Rasanya enak seperti alpukat Para warga sudah sepakat Berkumpullah musyawarah mufakat Baris pertama Hitam manis sungguh memikat Hitam manis sungguh memikat Suku kata ada 9 buah Baris ke-2 Rasanya enak seperti alpukat Rasanya enak seperti alpukat Suku kata ada 11 buah Baris ke-3 Para warga sudah sepakat Berkumpullah musyawarah mufakat Berkumpullah musyawarah mufakat Berkumpullah musyawarah mufakat Suku kata ada 11 buah Jadi Suku katanya 9, 11, 9, 11 Hitam manis sungguh memikat Rasanya enak seperti alpukat Para warga sudah sepakat Berkumpullah musyawarah mufakat Baris pertama Hitam manis sungguh memikat Berakhir di sajak A Baris ke-2 Rasanya enak seperti alpukat Berakhir di sajak A Baris ke-3 Para warga sudah sepakat Berakhir di sajak A Baris ke-4 Berkumpul musyawarah mufakat Berakhir di sajak A Jadi sajak pada pantun tersebut Adalah A, 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 A D, jenis-jenis pantun Berdasarkan jenis usia Pantun dibagi menjadi 3 Yaitu 1. Pantun anak-anak 2. Pantun muda-mudi 3. Pantun tua 1. Pantun kanak-kanak Pantun yang memiliki kaitan Dengan masa kanak-kanak Yang mana pantun ini Menggambarkan makna suka cita Contoh dari pantun kanak-kanak adalah Terbang rendah burung ku tilang Terbang rendah burung ku tilang Hingga di dahan sambil menoleh Hatiku senang tidak kepalang Ayah pulang membawa oleh-oleh 2. Pantun muda-mudi Pantun yang mengenai kehidupan masa muda Yang berisi perkenalan Hubungan asmara dan rumah tangga Contoh dari pantun muda-mudi Hujan turun rintik-rintik Ada gubuk di tepi sawah Wahai dinda berwajah cantik Bolehkah kanda main ke rumah 3. Pantun tua Pantun mengenai orang tua Mengenai adat budaya Agama serta nasihat Contoh dari pantun tua Enak benar tinggal di batu jajar Segar udaranya indah dan permai Anak sekolah rajinlah belajar Agar cita-citanya kelak tercapai Coba perhatikan pantun berikut Merah muda di baju bibi Di tangannya ada bayam seikat Masalah warga datang bertubi Berkumpulah untuk mufakat Coba tebak jenis pantun apakah itu Serta tuliskan sajak Serta suku kata pantun Kemudian laporkan pada gurumu Terima kasih sudah menyimak video ini Sampai berjumpa lagi Dadah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi